Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri Oke, hari ini kita akan coba unboxing barang atau paket baru ya yang baru datang Jadi ini adalah paket yang aku order online dari salah satu marketplace Jadi ini sekaligus untuk nge-video in Kalau misalkan ada apa-apa ya ketika kita unboxing ada yang kurang atau defect barangnya Kita bisa claim guys ke online marketplace tersebut Kita buka barang yang pertama Jadi ini adalah sebuah baterai ya Saiznya itu 48V Jadi ini adalah baterai yang umum dipakai biasanya untuk alat perkakas cordless atau wireless ya Yang biasa kita pakai ya di rumah Kita coba buka paket yang satunya lagi Nah paket yang selanjutnya ini adalah sebuah pompa ban elektrik Yang portable Jadi disini juga ada dapat baterai Dan juga dapat satu lembar buku manual Nanti kita coba baca ya Nah ini kita lihat barangnya seperti ini guys Untuk ukurannya kayaknya sebesar setrika ya Dan modelnya ini juga mirip dengan setrikaan di rumah Ini kita coba aja lihat bahannya ini juga dari plastik ya Jadi nggak terlalu berat Kita lepas dulu untuk selang pompanya Lalu di bagian bawah nih ada sepasang karet ya Di sini di atas sama di bawah Jadi ini cukup untuk misalkan ditaruh di bawah Dia nggak akan terlalu bunyi atau geser-geser Dan ini untuk baterainya Baterainya ini ukurannya 24V Kita langsung coba aja pasang baterainya ya Kedalam alatnya ini Nah kita pasang seperti ini Kita coba pencengin Oh ini langsung nyala ya ternyata guys Nggak perlu dipencet powernya Aku akan coba matiin dulu Dengan cara memencet tombol di tengah ini Ditahan Nah seperti ini Kita coba nyalain lagi ya Dengan cara memencet tombol yang ada di tengah ini Terus di hold Nah ini nanti akan nyala Lalu di sebelah tombol tengah Ini ada tombol kiri kanan Itu minus dan plus untuk meng-adjust Untuk mengecilin besaran tekanannya Nah ini untuk kiri untuk ngecilin Dan sebelah kanan untuk gedein ya Di bagian gagangnya ini ada tombol Kita coba pencet aja Ini buat apaan Oh ini ternyata buat lednya Buat center Jadi ada semacam lampu center di sini Lalu di bagian bawah Di sini ada semacam tempat ya Buat nyimpan adapter Jadi kalau kalian misalkan pompa ban sepeda Itu kan agak berbeda ya Dengan pompa ban motor Lalu juga untuk pompa bola Di sini juga disediain juga Dan untuk penempatannya Ini cukup praktis ya Jadi kita gak perlu nyari-nyari Kalau misalkan kita butuh gonta ganti adapter Nah sekarang aku tunjukin Bagaimana untuk ngecasnya ya Di bukunya sih gak ada petunjuknya ya Jadi ini kita coba-coba aja Jadi ini ada adapternya Adapternya kalau aku baca spesifikasinya Ini outputnya itu di 21V Lalu untuk keluaran ampernya Itu 1000mAh atau 1A Jadi bukan yang tipikal fast charging ya Tapi gak apa-apa kita coba aja colok Nah ketika dicolok di sini Warna ada led ya Warnanya hijau Dan kalau aku cek di baterainya ini Gak ada led sama sekali Jadi emang bener-bener ngandalin dari led dari si adapternya ini Jadi untuk ngecas itu tinggal colokkan guys Di sini Di sini ada lubang ceknya ya Ini kita colokkan aja Nah ketika dicolokkan kalian bisa lihat nih Lednya itu berubah jadi hijau ya Ini masih hijau Karena belum aku colokin Nanti akan berubah jadi merah guys Ini kalian lihat aja Tuh ini jadi merah Nah nanti kalau misalkan baterainya itu udah penuh Dia warnanya akan jadi hijau lagi guys Jadi ini tinggalin aja Saya gak tau berapa lama untuk ngecasnya ya Yang jelas ini mungkin lebih cepat ya Daripada baterai yang ini guys Yang 48V Ini pasti akan jauh lebih lama ya Karena ukurannya itu 2 kali lipat lebih gede dari ini Jadi ini kita biarkan aja Nanti kalau penuh Dia warnanya akan jadi hijau guys Oke guys Sekarang kita akan coba tes ya Kita akan coba tes untuk pompa sepeda Terus kita coba tes juga pompa motor ya Dan juga nanti kita coba Untuk pompa mobil Kira-kira Bisa lebih cepat ya Karena saya sebelumnya udah punya ini Ini punya merknya Xiaomi ya Cuman ini enaknya cuman buat pompa sepeda doang Tapi kalau buat pompa motor Pompa mobil ya Ini cepat habis dan Pompanya itu lama guys Jadi ini aku cobain Yang model beda ya Yang model kayak gini Ini kayaknya lebih Kencang untuk Masukin anginnya Kita coba aja Kita coba pompa Mau sepeda dulu ya Kita nyalain dulu Oke Untuk sepeda Band depan Kita set Berapa ya Tiga Tiga lima kali ya Eh Tiga puluh aja Kalau sepeda biasanya Untuk band depan Jangan terlalu Keras ya Kita coba pompa ya Ini kebetulan banyak kempes ya Oke Kita coba Ini tekanannya 0 Ini berarti kempes banget nih guys Tuh kempes banget Oke Kita langsung cobain ya Kita Kita cek juga Berapa lama Oke udah kelar Cepet banget Untuk ngompanya Cepet banget guys Kalau pake yang Xiaomi ini Ya cepet Cuman Apa Gak secepet yang Ini ya Ini powernya Lebih gede ya Kayaknya Kita coba Untuk pompa Motor guys Sekarang Kita Colokin dulu Oke Ini tadi Sempat Aku kempesin ya Kita Tekanannya Untuk band Motor depan ya Biasanya Itu aku set Di 32 33 Guys Ini aku set 32 aja Oke Kita coba ya Ini 0 guys Untuk ke PSI nya Jadi kayak Gak ada Tekanan Sama sekali ya Jadi kayak Ini Emang bener-bener Kempes Kita coba Cek 31 32 Oke Lumayan cepet guys Dan biasanya Kalau habis Mompa Itu Agak panas Desensi Ini Ini Masih Ini Masih Atem Yang panas Mana Disininya Di Bagian Ujungnya Oke Ini lumayan Lumayan cepet Untuk Mempa Ban Motor Daripada Ini Ini lama Banget Bisa 5 menitan Mungkin Kalau dari Kosong Oke Sekarang Kita coba Pompa Mobil Mobil Guys Ini Sudah sempat Aku Kempensin Kita coba Tekanannya Berapa Oke Ini Tekanannya 27,5 Guys Kita set Untuk Ban Mobil Ban Depan Berapa Ya BCC 30 Ini 32 Oke Gapap Apalah 32 Kita Kita Coba Atau Kita Naik Jadi 33 Oke Kita Coba 33 Oke Udah Kelar Guys Oke Itu Tadi Ya Hasil Performance Test Ya Untuk Si Pompa Portable Yang Pake Baterai Ini Dari Brand Iron Hope Ini Lumayan Cepet Guys Ternyata Dibandingkan Si Xiaomi Portable Pompa Yang Ini Performannya Kalah Jauh Sih Sama Ini Karena Ini Memang Powernya Dan Ukurannya Emang Juga Kayaknya Untuk Motornya Juga Lebih Gede Kayaknya Sehingga Untuk Masukin Udara Ke Ban Jadi Lebih Cepet Oke Paling Dari Saya Itu Wajah Thank you Udah Melihat Video Saya Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Thank you Dan Wassalamualaikum